Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan bahas 9 soal hot segera melingkar yang sudah saya tuliskan di wibimilakonfisika.net linknya akan saya cantumkan di deskripsi ya kita simak 9 soal ini oke langsung aja kita mulai dari yang pertama ya ini soal yang pertama jadi langsung aja kalau mau coba dulu di pause saja setelah saya dapat menahan beban maksimum yang digantung vertikal sebesar ini ya oke berarti nanti mengindikasikan beban maksimum yang mampu ditahan oleh tegangan tali sebuah benda bermasa M ini diikatkan pada ujung tali tersebut dan berputar horizontal pada permukaan mija tanpa kesecan oke seperti gambar ini ya ujung tali yang lain sebagai poros dan jari-jarinya sekian jika tadi dalam keadaan tegangan maksimum nah ini kata kunci tegang maksimum besar kecepatan putaran benda rasu adalah V nya berapa oke berarti kita tentukan dulu dari data tegangan maksimumnya tegangan maksimum terjadi ketika sama dengan apa tadi ya begini kan digantung oleh beban W yang nilainya adalah 25 dikali 10 oke berarti ketemu 250 Newton maka tegangan talinya adalah sebesar ini sesuai dengan hukum Newton pertama sigma F sama dengan 0 bahwa T minus W sama dengan 0 maka T nya sama dengan W berarti T nya adalah sama dengan 250 Newton oke nah sekarang kita ke kondisi yang kedua kondisi yang yang kedua dia bergerak melingkar berarti sigma F sentripetal nya sama dengan M dikali A sentripetal A sentripetal itu nilainya V kuadrat per R nah gaya sentripetal nya adalah muncul dari tegangan tali nah ini kan mengarah ke pusat ini kan tegangan tali nah langsung aja kita masukkan M V kuadrat per R atau kita bisa tentukan nilai V nya berarti V kuadrat ya V kuadrat itu sama dengan T dikali R per M oke kita cari aja langsung masukin nilainya masukin nilainya V kuadrat berarti sama dengan T nya adalah 250 dikali R nya 1,5 per M nya adalah 3 M nya 3 ya oke masanya masa yang ini ya oke bukan masa yang di sini oke berarti kita bisa sederhanakan kah ini kalau kita bagi berarti berapa ini nolnya tak kasih ke sini berarti jadi 15 15 dicorek sama ini jadi 5 berarti V kuadrat itu sama dengan 25 dikali 5 nah berarti sudah ketemu V nya adalah akar dari ini berarti kan 5 akar 5 meter per second ketemu oke guys ke selanjutnya ke soal yang kedua ini soal yang kedua silahkan mau coba di pause aja dulu sebuah meja berbentuk lingkaran dapat berputar terhadap sumbunya oke meja berbentuk lingkaran mejanya meja kayak di meja makan udah diputar itu ya sebuah logam dikatkan diletakkan 30 cm dari sumbu putar meja tersebut oke dari keadaan diam meja diputar semakin cepat uang logam tersebut tampak selip setelah meja berputar dengan kecepatan ini berarti di situ kan ada gesekan artinya gesekannya sudah maksimum di situ tidak bisa menahan lagi gerak sentripetalnya berarti kan disini langsung aja kita tulis sigma F sentripetalnya sama dengan M dikali V kuadrat per R oke ya sigma F sentripetal muncul dari gaya gesekan berarti kan gini kan ini uang logamnya misalkan ini mejanya gitu ya kalau kita lihat dari samping berarti kan ada gaya F statis gaya gesek statis yang menahan dia agar tidak terpelanteng keluar nah inilah yang menjadi gaya sentripetalnya nah kita tulis aja FS sama dengan M dikali V kuadrat per R nah kita mau cari apa sih gesek statis ya munculnya dari sini nilainya mu S dikali gaya normal oke sama dengan M V kuadrat per R nah disini gaya normalnya adalah senilai W kenapa karena dia di bidang datar cuma gini aja berarti ini bisa kita ganti dengan W atau kita tuliskan dengan M kali G oke sama dengan M dikali V kuadrat per R maka disini M nya kita bisa corak mu S berarti sama dengan V kuadrat per G dikali R oke oke masukin aja V nya adalah 50 kuadrat per G nya 10 dikali R nya 0,3 oke 0,3 berarti kan ini bisa ditulis 50 kuadrat per berapa ini oh 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 50 kuadrat per oh berapa ini 3 3 oke kok besar banget ya oh 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 ternyata ini cm berarti harus kita ubah ke meter kalau ke meter berarti ini diganti dengan 0,5 meter per second nah kuadrat kan gini jadi ketemu berapa ini 0,25 jadinya 0,25 per 3 atau ini 1 per 4 per 3 atau bisa tulis 1 per 12 siap berarti mu S nya adalah 1 per 12 jadi perhatikan satuannya ya tadi oke oke ini satuannya harus kita cek dulu ke meter per second karena kenapa G nya dalam satuan meter per second kuadrat oke kita geser ke soal yang ketiga ini soal yang ketiga silahkan mau pause dulu coba oke sebuah peti kayu yang berisi telur berada di tengah-tengah truk yang sedang melaju di jalan mendatar oke truk akan melewati tikungan jalan mendatar dengan radius ini oke jika geser kan statis antara peti dan lantai bakterk adalah ini oke ini adalah mu statisnya maka kecepatan maksimum truk agar peti tidak bergeser berarti ya sama kayak tadi ya kita punya sigma F sentripetal nya itu sama dengan M V kuadrat per R disini adalah G G Z berarti mu S dikali gaya normal gitu ya sama dengan M dikali V kuadrat per R disini kan M kali G kan B karena dia bidangnya bakterknya mendatar ini coret tinggal ini mu G sama dengan ini maka kalau kita mau mencari V kuadrat kan gitu ya yang lain ditanyakan adalah V kuadrat eh V nya sama dengan berarti apa mu S dikali G dikali R udah ketemu simpel kan oke mu S nya 0,6 oke 0,6 G nya 10 R nya berapa R nya adalah 0,3 0,3 oke berarti kita bisa dapatkan V kuadrat sama dengan ini kali ini 6 6 kali ini 1,8 berarti V nya sama dengan akar 1,8 meter per second itu V maksimumnya akar petinya tidak tergelinjir gampang oke kita lanjut ke yang nomor 4 ini soal yang keempat silahkan di coba kelihatannya menarik karena ada Tarsan nya ini Tarsan berusaha melewati jurang sempit jurang sempit dengan bergelantung pada julur tanaman yang kuat seperti pada gambar ini ya masa tubuh Tarsan ini masa tubuh Tarsan nya ya dan panjang julur tanaman adalah 5 meter 5 meter ini berarti nanti bersifat sebagai apa jari-jari rotasinya kan gitu ya oke jika lengan Tarsan nya mampu menahan mampu berpegangan pada julur dengan gaya 1200 newton ini saya revisi ya karena di web itu 120 newton oke 1200 newton maka kecepatan berawin maksimum ada titik terendah ayunan agar Tarsan tidak jatuh berarti V maksimum di titik terendah titik terendah itu kita misalnya aja disini titik terendah berarti kan dia vertikal disini titik terendah Tarsan nya misalnya disini berarti kita punya beban Tarsan nya sendiri dan punya gaya pegangan gaya pegangannya Tarsan nya ya gitu ya berarti nanti titik terendah itu kita punya sigma F sentripetal sama dengan M dikali V kuadrat per R nah disinilah kita bermain yang searah menuju pusat putaran berarti di sini kan berarti kan F kita aksi tanda positif F berarti minus W minus W sama dengan M dikali V kuadrat per R nah disini kita dapatkan F nya adalah 1200 dikurangi W nya berarti 75 dikali 10 750 oke oke ini M nya berarti 75 V kuadrat per R nya adalah 5 tadi ya oke kita coret gajah ini bisa kak berarti berapa 15 udah ya 15 ya ya 15 oke ini kita berarti 450 oke sama dengan 15 V kuadrat berarti V kuadrat sama dengan 450 dibagi ini berarti 30 kan bener lah 30 ya bener ya 30 oke berarti V nya sama dengan akar 30 meter per second udah ketemu gampang simple itu aja kita lanjut ke soal yang kelima ini soal yang kelima nah sekarang kita cek saja langsung mau coba dulu silahkan di bawah saja dalam gambar di bawah ini roda A dengan radius ini oke RA ya RA dikoper melalui belt dengan roda C radius ini berarti ini RC nya ya oke RA RC dari keadaan diam kecepatan anguler roda A semakin meningkat dengan laju konstan 6 radian per second kuadrat berarti ini adalah percepatan sudut dan gitu ya karena radian per second kuadrat kecepatannya berubah secara beraturan oke oke tentukan waktu yang dibutuhkan roda C untuk mencapai kecepatan anguler sebesar 100 putaran per menit berarti asumsi kan tidak sleep ya berarti saat roda C itu mencapai kecepatan anguler sebesar 100 putaran per menit oke ini kita konversi aja di radian per second dulu ya berarti 100 dikali 1 putaran itu sama dengan 2 pi radian per menit ke detik berarti 60 second oke berarti ketemu berapa ini 200 per 60 pi radian per second oke berarti ketika C mencapai omega sebesar ini maka omeganya A berapa kan gitu omega A dicari dengan hubungan roda ini hubungan roda kita kan punya rumus bahwa ketika dihubungan dengan belt seperti ini V A itu sama dengan V C kecepatan liniernya A sama dengan kecepatan liniernya C oke dari sini kita dapat V A itu sama dengan omega A dikali R A sama dengan omega C dikali RC maka kalau kita mau cari omega A kita tinggal bandingkan aja RC per R A kita pindah ruas kan dikali omega C oke beres kita sudah dapat RC nya adalah berapa tadi RC nya 25 per 10 oke omega C nya adalah ini 200 per 60 pi radian per second oke kita dapat ini mana yang bisa kita sederhanakan mana ini yang bisa sederhanakan ini aja ya ini 20 ini curhat sama ini tinggal ini berarti tinggal ini kali ini 50 per 6 pi bener kan radian per second nah ini adalah omega A berarti kita main sekarang geram lingkar berubah peraturan berarti ketika omega A nya ini sebagai omega T ya sama dengan omega 0 mana omega 0 ditambah alpha dikali T kan gini ya oke omega 0 nya dari keadaan apa tadi dari keadaan diam berarti di sini 0 ditambah omega A E alfa nya alpha dikali T gini aja ya kita tulis gini aja dulu lah omega T nya adalah sebesar 50 per 6 pi sama dengan alfa nya 1,6 radian per second kuadrat ya radian per second kuadrat ya langsung aja tulis dikali dikali berapa T T nya kita mau cari kan ini tentukan waktu kan oke yaudah tinggal cari aja berarti T nya sama dengan 50 per 6 pi dikali seper 1,6 per 1,6 yaudah ini aja berarti mau digapakan lagi berarti ya ini 50 per ini jadi 9,6 pi second nah tinggal ditambah aja berapa ini gitu sip ya oke gampang kita lanjut ke soal yang nomor berapa ini tadi nomor 5 sekarang kita ke nomor yang ke-6 ini soal yang ke-6 menarik ini soalnya ya silahkan dicoba sebuah kereta rollercoaster rollercoaster memiliki masa ini ya masa kereta ini ketika terisi penuh penumpang berarti asumsikan masanya ini gitu ya bagian jalur rollercoaster dari posisi awal berangkat sampai menuju titik B dilusurkan pada gambar kayak ini ya ini awal berangkatnya ada titik terendah ada titik tertinggi oke jalur tersebut hanya naik dan turun tanpa ada belokan ya tanpa ada belokan kanan dan kiri jika kecepatan kereta saat mencapai titik A adalah ini berarti ada kondisi titik A VA nya adalah ini maka gaya yang menekan jalur sebesar berapa berarti kita diminta menentukan gaya normal yang ada disini gaya yang menekan jalur ini sedangkan kecepatan maksimum di titik B agar kereta tidak lepas berarti pertanyaan pertama adalah mencari gaya normal di titik A berapa terus pertanyaan kedua adalah kecepatan maksimum di B agar kereta tidak lepas dari jalur tidak lepas itu terjadi ketika NB nya nanti sama dengan 0 oke jadi sedikit kayak mengambang gitu oke ditanyakan apa tadi V maksimum nya ya V nya di B itu berapa kan gitu oke ya nah kita coba langsung hitung dari kondisi yang pertama dulu kondisi yang pertama kita disini punya roller coaster nya misalkan disini berarti disini ada bebannya oh gak kelihatan ya biru aja ini ada bebannya W kemudian disini ada gaya normal nah disitulah kita mainkan sigma F centripetal sama dengan M dikali V A kuadrat per R M nya R1 karena jari-jari kelengkungannya di A ini R1 disini gaya menuju pusatnya itu positif oke berarti yang menuju pusat adalah W berarti W minus N A sama dengan M dikali V A kuadrat per R1 kita tinggal masukin aja kalau mau nyari N A tinggal dipindah ruas aja kan jadi ketemu begini kan N A sama dengan W ditambah M dikali V A kuadrat per R1 oke beres kita bisa hitung N A nya sekarang N A sama dengan W nya berarti berarti berapa 500 kg berarti 5000 ya W nya berarti dikali 10 kan 5000 ditambah M nya adalah 500 dikali V A nya tadi adalah 20 meter per second 20 kuadrat per R1 nya ini 10 meter oke ini ini ketemu 50 coret tinggal ini 400 ini dikali ini berarti 20.000 20.000 tambah ini berarti ketemu N A nya 25.000 Newton kita sudah dapat yang pertama sekarang yang kedua yang kedua di kondisi ini di kondisi B di kondisi B berarti kan di sini ada W ada N B nya ke atas maka di kondisi yang kedua ini kita dapat sigma F sentripetal sama dengan M dikali V B kuadrat per R kita mau nyari V B nya sigma F sentripetal nya adalah yang menuju pusat lingkaran W yang menuju pusat lingkaran W yang menuju pusat lingkaran W yang tadi berarti terbalik ya berarti terbalik untungnya kita ingat ini coba coba kembali dulu berarti ini ini bukan W min N A tapi N A min W karena yang menuju pusat ini kan N A ini oh iya 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 N A min W tapi sama aja kalau kita pindah ruas W nya jadi ini juga berarti nilainya ini tidak berubah tetap ini tadi kebalik nah sekarang yang ini berarti yang menuju pusat adalah W nya oke yang ke atas adalah N B nya berarti W min N B sama dengan M dikali V B kuadrat per R kebetulan yang ditanyakan adalah ketika ehm agar apa namanya roller coaster itu kondisinya tidak lepas kecepatan maksimumnya berarti N B nya adalah kondisi 0 ini 0 berarti tinggal apa W W itu sama dengan M dikali G sama dengan M dikali V B kuadrat per R oke M nya bisa dicorek tinggal V B kuadrat sama dengan G dikali R oke berarti V B sama dengan akar G dikali R G nya adalah 10 R nya disini adalah R2 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 ini R2 itu berapa 15 berarti akar 150 akar 150 itu 25 kali 65 akar 6 meter per second nampak nampak ya oke saya ada soal yang keberapa ini 7 ya ini soal yang ke 7 mau coba dulu kayaknya menarik juga ini ya oke sebuah tali dengan tegangan sebesar ini ya tali tegangan ini digunakan untuk muter batu dengan lintasan pingkar radiusnya ini oke radiusnya itu dan kecepatan 20 meter per second pada permukaan meja tanpa gesekan berarti yang megangin hanya tegangan tali aja ketika tali ditarik kebawah kecepatan muter batu menjadi bertambah jika panjang tali tersisa di atas meja adalah ini berarti ada dua kondisi nih kondisi pertama ya kita cek cek kondisi satu kondisi satu itu ketika dia punya R satu sama dengan dua setengah meter dia akan punya V1 sebesar 20 meter per second yang tadi ya dan tegangan talinya itu dia adalah 50 Newton nah sekarang kondisi yang kedua kondisi yang kedua kondisi yang kedua ternyata R nya disisakan satu meter ini kan dan kecepatan putaran batu adalah ini berarti V2 nya adalah 50 meter per second maka tali akan putus nah besar tegangan tali maksimum saat tali akan mulai putus adalah berarti T2 nya ini berapa yang gitu oke yang menjadi misteri adalah berapa M nya dulu kan gitu sebelum kita menentukan T2 nah dari kondisi satu kita dapatkan dari kondisi satu ya dari kondisi satu kita dapatkan bahwa sigma F centripetal sama dengan M dikali A centripetal tak tuliskan aja langsung T karena yang berperan disini hanya T tidak ada gc kan T sama dengan M dikali V satu kuadrat per R satu kuadrat nah sekarang kita dapatkan T1 ya ini kita dapatkan nilai M nya sama dengan T1 dikali R1 kuadrat per V eh R1 nya gak kuadrat sih R1 gak kuadrat R1 gak kuadrat nah R1 dikali V1 kuadrat nah ini kita substitusi ke kondisi yang kedua kondisi yang kedua berarti kan sama T nya T2 M dikali V2 kuadrat per R2 kan gitu M nya kita substitusi jadi ini beres kita dapatkan M nya adalah T1 dikali R1 per V1 kuadrat dikali V2 kuadrat per R2 nah kita bisa simpelkan bentuknya jadi gini kan kalau jika itu biasanya senang menyimpelkan bentuk V2 per V1 jadi kuadrat nah dengan begini kita bisa menghitung dengan mudah T1 nya tadi berapa 50 R1 nya adalah R1 nya 2 setengah R2 nya 1 ya oke 2 setengah per 1 oke 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 enggak dikuadratkan kan enggak terus V1 V2 per V1 V2 nya adalah 50 V1 nya 20 berarti 50 per 20 dikuadratkan ini ketemu 2 setengah berarti nilainya adalah 50 dikali 2 setengah dikali 2 setengah kuadrat berapa ya tentukan ya nilainya hitung aja ya pakai kak wadrat oke itu T2 nya sudah ketemu gimana gampang kita lanjut yang nomor 8 ya berarti ini nomor 8 yuk langsung sebuah keping logam bermasa ini keping logam berarti yang ini ya oke yang ini ya luncur dalam intasan lingkar dengan radius R20 pada meja tanpa gesekan keping tersebut terhubung tali dengan silinder yang tergantung di bawah meja melalui lubang di tengah meja seperti gambar oke berarti oh ini ya berarti ini yang menjadi bebannya sehingga nanti muncul tegangan tali di sini oke ya tegangan tali ya oke berarti nilai tegangan talinya sama dengan W nya ini oh langsung ketemu ya oke silinder memiliki masa ini agar silinder tetap dalam keadaan diam berarti ini tidak tidak apa namanya tidak turun ya berarti mempertahankan bahwa tegangan tali sama dengan W nya ini agar dia tidak tidak naik atau tidak turun maka keping logam harus putar dengan kecepatan berapa nah inilah letak teman-teman harus bisa mikir bahwa agar bertahan tidak naik tidak turun maka sigma Fy nya itu sama dengan 0 atau T nya harus sama dengan W kan gitu ya nah T nya sendiri nanti nilainya sama dengan yang digerak melingkarnya ini ini berarti ini nanti akan kita substitusi ke nilai sigma F sentripetal yang nilainya M dikali V kuadrat per per R ya M nya ini M kecil nah kalau yang W ini adalah punya M besar gitu oke berarti sigma F sentripetal nya adalah dari tegangan tali sama dengan apa M V kuadrat per R atau ini sama dengan M dikali G kan gitu ya diganti M dikali G oke kita mau nyari V nya berarti kita dapatkan V kuadrat sama dengan pindah ke sini ini M dikali G per M kecil oke dikali R nah sudah tinggal dihitung aja berarti V kuadrat sama dengan M besar itu 2 setengah M kecilnya berapa tadi 1 setengah dikali G nya 10 R nya adalah 20 cm 0,2 ini kita kalikan jadi 2 2 dikali ini jadi berapa 5 per 1,5 oke kalau kita kalikan 2 berarti 10 per 3 oke berarti V nya adalah akar 10 per 3 meter per second udah gampang tak oke tapi harus bisa mikir ini tadi bahwa tegangan tali nya adalah sama dengan W itu tadi oke kita ke soal yang terakhir 9 ini soal yang ke 9 ya gimana menarik oke coba langsung aja pada gambar di bawah ini sebuah mobil melaju dengan kecepatan konstan kecepatan konstan oke berarti V nya konstan ya V nya konstan melewati jalan bukit dan kemudian melewati lembah dengan radius kelengkungan yang sama R nya sama juga oke oke saat di puncak bukit gaya normal yang dirasakan pengemudi pada tempat itu adalah 0 berarti saat disini dia N nya adalah 0 ini W disini ada N N nya adalah 0 disini ya ini A gitu aja ya NA nya 0 oke pengemudi tersebut memiliki masa ini oke masanya berarti W nya ini nanti ya M kali G ya oke ketika mobil sudah mencapai dasar lembah gaya normal yang dirasakan pengemudi pada tempat itu berapa ada disini saat mobil disini dia kan punya W punya gaya normal di B nah ini berapa oke gimana ada dua kondisi kan ini ada dua kondisi berarti dari kondisi yang pertama kita punya data bahwa sigma F sentripetal nya adalah yang menuju pusat lingkaran berarti yang W kan ini oke W minus NA jangan kebalik dari tadi ya M dikali V kuadrat per R R nya sama oke yang di kondisi kedua kita punya keadaan bahwa yang menuju pusatnya adalah NB NB minus B sama dengan M dikali V kuadrat per bener ya R nah berarti kan ini sama ini dan ini kan sama oke si simple itu kan berarti langsung kita bisa substitusikan nilainya ini ini sama dengan ini oke n nya berarti W min NA sama dengan apa NB min W nah NA nya adalah 0 maka kita dapat langsung pindah ruas kesini jadi 2W sama dengan NB ya karena NA nya tadi 0 kan di puncaknya udah ketemu tuh NB nya 2 kali W 2 kali W ya nanti 2 dikali W nya adalah 75 dikali 10 ya bener tadi M nya 75 eh 70 sorry 70 ternyata M nya 70 M nya 70 udah ketemu jadi ketemu berapa ini 1400 Newton sesimpel ini kan oke tapi teman-teman harus berbisa berpikir kritis untuk bisa menyelesaikan masalah ini itu 9 soal hots yang ada di lakon fisika dunet semoga bermanfaat kita ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh miałitahu lakonis pad tamam